Oke guys, kita akan lanjutkan lagi di NAS part kedua Rute by NDS Project Di Pretiga, Kelinggau lebih tinggi By NDS, kayaknya nih Rute keren juga guys, semakin kesan semakin detail Halo, yo, what's up guys, kembali lagi bersama saya Nes Tio di channel Salam Real Fans oke sekarang kita akan melanjutkan lagi dinas kereta api ekonomi alias lokal-lokal lokal-lokal yang dimana sekarang kita sudah ada di stasiun Padang Panjang kota Padang ya guys dan menunggu silangan kereta api barang ya guys jadi kayak begitu nah kalau kalian mau rute ini silahkan cek di deskripsi untuk alamat url fanpage nya guys nah ini dia guys kereta api barang yang akan kita silang guys jadi SOP nya kalau kita silang itu lampu kita itu dimatin guys yang berhenti kalau yang jalan 12 terus jadi biar masih nisah gak silau ya kalau kita nyalain silau kasihan oke guys pukul sudah setengah 6 jam 5.30 ya sudah pukul setengah 6 sedikit lagi cuaca mulai terang sepertinya sampai stasiun apa stasiun tebing tinggi nanti bakal terang ya guys kita lihat aja nanti kita lihat aja nanti oke nah sembuh yang lima aman berjalan dan sembuh yang stasiun juga sudah hidup sepertinya suaranya juga gak terlalu gede sih kayaknya nih terus stasiunnya kecil guys oke kita berangkat ya guys jangan lupa kita baca doa bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim manjereha umur sahah indah rohbi ilah gofur amin sembuh yang lima aman berjalan berangkat guys oke sembuh yang 35 panjang ya guys bismillahirrahmanirrahim nah baru sempat ada yang nanya no Bang Den memang di Sumatra ada CC206 Sumatra itu ada tapi buat kereta barang ya padahumnya sih buat kereta barang nah jadinya ya mungkin saya gak terlalu detail masalah itu ya karena ya sebenarnya sih kalau kaya terperempang itu yang sering digunakan itu CC201 atau 203 tapi saya pengen menggunakan aja ini CC206 mbak ITD ya guys soalnya kan kita kan jarang banget nih menggunakan CC206 kalau di NAS ya biasanya kan 201 JRC 203 JRC atau Albert Sonaldo atau ya yang lain-lain makanya saya pengen menggunakan CC206 gitu ya nah untuk kalian yang mau rutenya silahkan cek di deskripsi ya guys oke kita berangkat nih batas berarti lokomotif bila langsir ada tanda silang ya cuma semboyannya saya rupa apa namanya kalau kalian tahu silakan komen ya guys sekalian biar kita sama-sama belajar ya guys dan biar penonton juga tahu itu semboyan apa ini rutenya itu kebanyakan hutan ya guys area hutan karena ya Sumatera seperti itu kontur yang kebanyakan hutan jadinya ya jarang sawah sih sawah ada cuma sedikit kayak daerah Jawa ya guys tuh kita turunan guys tuh ya kita zoom aja ya tuh kita turunan lewat hutan lagi guys kita naikin trotolnya kita dikesempatan 40 km per jam itu ya guys hutan semua ya guys cuaca juga sudah mulai terang nih guys matahari dikit lagi akan muncul di rutinnya bener-bener keren ya untuk kalian yang suka dinas di dalam hutan atau yang sering apa sih banyak pangan pohonan lah guys pokoknya ini rute bener-bener keren apik ya dan untuk TS9 TS12 Tandai TS416 itu bisa ya guys Android juga bisa nih kayaknya nih woi woi ada pohonan guys aduh siap 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 woi 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 untuk pohon kering ya jadi kita tabrak itu masih aman guys woi hancur itu pohonan guys kita tabrak guys cuman gak tau udah nih CH kita kayaknya sih gak apa-apa ya karena itu pohon kering kalau pohon basah itu bahaya guys masih kuat itu batang air gila guys gila guys ada pohonan rumpu efek ujat kayaknya ya oke cuaca sudah mulai siang dan lampunya sudah tidak ada efeknya guys woi woi ada lagi guys wah banyak banget pohonan guys pohon rumpu guys aduh aduh kemahanya pak aduh air mania wuu mantep guys oke sepertinya sudah tidak ada lagi ini pohonan pohonan rumpu guys aduh bahaya banget nih guys bisa-bisa kaca kita pecah nih nah ya tapi amat jangan lupa karena di game kalau asli itu nancep udah tuh kaca kita tambah guys kita di kecepatan 60 aja ya tuh 60 guys tapi disini 100 gimana ini guys mungkin itu KPH dan kita MPH guys beda bedanya AKPH sama MPH itu beda cuaca sudah mulai terang guys weh ada sapi itu sapi kenapa di tengah rail guys mati tuh kayaknya tuh kita lindas tuh aduh ya Allah gila udah batang pohon ya kan sekarang sapi aduh ya ampun turunan guys turunan guys turunan guys oke trunan-tunan kita terlalu kita kurangi kita kurangi kecepatannya karena tiper ya guys ada sapi kenapa di tengah ada sapi kenapa di tengah ada sapi kenapa di tengah tikungan guys pas tikungan saya gak tau aduh maaf 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 nah apa-apa itu guys ya rail patah ya itu ada rail patah guys aduh 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 gak apa-apa kan gak ada yang anjok ya tapi semboyan muka sih aman guys berarti kita diizinkan masuk guys oke kita jalan lagi guys cuaca sudah mulai siang juga nih guys oke guys kita mulai bergegas lagi berangkat oke guys cuaca sudah mulai siang dan sepertinya di depan kita stasiun tanjakan guys keren di tanjakan ekstrim ya guys lebih-lebih dari nanggrek ya Sumatera aduh wajib gila guys oke guys kita berangkat guys kita naikin trotel guys soalnya kita nanjang semboyannya guys kita berhenti dulu guys sepertinya semboyannya tertutup tapi kenapa harus ditanyakan berhentinya kasihan ini lokomotif pak kagak ada ramp tangan oke guys aduh ada-ada aja yang kita pergi dulu nih guys semboyannya tertutup ini kilometernya udah 220 ini ya oke apakah sinyalnya sudah terbuka oh aman oke kita akan masuk ternyata di depan kita ada kereta api guys kita turunan guys mantap oke guys kita lanjut lagi bismillahirrahmanirrahim ternyata sinyalnya belum diangkat aduh PPK kayaknya belum sahur ini masih ngantuk ini sepertinya guys dia guys cuaca udah mulai siang ya turunan tanjakan turunan tanjakan tracknya keren guys selamat menikmati oh ternyata ada yang lagi menunggu kita guys menunggu silang yoi maman cc203 guys mantap oke guys semboyannya aman mungkin kita boleh lanjut tapi kita harus berhenti dulu guys karena menurunkan penumpang ya oke coba kita lihat oke oke guys kita tunggu dulu aja guys mantap juga ini lokomotif ya kita tunggu aja nih penumpangnya mungkin video sampe sini aja guys nanti kita akan lanjutkan lagi penasaran kan rutenya seperti apa apakah banyak tanjakan turunan lagi atau banyak kejadian-kejadian aneh ya pokoknya ya pokoknya stay tune di channel Salam Relved jangan kemana-mana ini rute masih banyak guys pokoknya keren nanti terakhir kita dinas itu saya akan review keseluruhannya guys dari atas bukan dari dinas ini ya nanti kita lihat bagaimana hutannya 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 kanan-kirinya lembatnya seperti apa kan kalau di track biasanya kan cuman kayak begini ya guys kita lihat dimana kanan-kiri tapi kalau dari atas mantap pokoknya ya oke sampai sini aja terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan sampai akhir video jaga terus kesehatan semoga kita terlihat ada piris cong warna dan jangan lupa 3M bukan kece film guys tapi menjaga jarak menggunakan masker dan mencuci tangan ya kayak gitu ya oke sampai jumpa di video-video kita di channel Salam Real Fans semua bisa jadi Real Fans bye-bye thanks for watching ya you you Terima kasih telah menonton